Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara setting BIOS Di HP Pavilion Ini adalah seri gaming Serinya nanti akan saya share Dari gambar seperti gambar berikut Teman-teman Teman-teman butuh media installer Kalau kebetulan saya disini menggunakan Flashdisk Karena di HP gaming series ini Tidak menyediakan DVD Tidak ada DVD drive nya Hanya ada Laptop-laptop zaman sekarang Untuk yang sistemnya UAV itu Harus pakai flashdisk Nah disini sudah ada File installernya Kalau bisa untuk yang seri UAV Itu disarankan untuk yang single Jadi tidak lagi I.O Misalkan dia ada 32 bit atau 64 bit nya Nah ini sudah Saya siapkan yang seri khusus Untuk yang 64 bit Windows 10 Oke langsung saja kita ke Bagian laptop nya Pertama-tama kita harus setting BIOS nya dulu ya Oke ini saya pasang dulu ya teman-teman Ini saya pasang dulu Flashdisk nya saya pasang Saya pasang sini aja Kemudian kita masuk ke BIOS nya Untuk seri HP yang ini Saya kasih tau dulu Ini dia yang Intel Core i7 Kemudian tampilan ini seperti ini Untuk masuk ke BIOS nya Kita tekan escape Escape ini sebelum nyala ya Belum nyala kita tekan escape Ditahan terus kemudian Kita Nyalakan Ya Tombol escape nya jangan dilepas ya teman-teman Kita tunggu sampai dengan tampilannya Ini tidak boleh dilepas Escape nya Nah sampai di tampilan seperti ini Kita tekan F10 ya Untuk masuk ke BIOS nya Oke Disini F10 nya Ini ya teman-teman F10 Nah nanti tampilannya akan seperti ini Kita lihat Kita masuk di bagian Sistem Confibration Nah Ini sekaligus Ini sekaligus teman-teman Atur ya Untuk virtualization Teknologinya Supaya dia bisa membaca 64 bit Ya Jadi kalau misalkan Sistem operasinya memang 64 bit Tapi kalau misalkan Teman-teman install Aplikasi virtual box ya Itu nanti akan Terbaca 32 bit saja 64 bit nya Makanya ini perlu Di enable kan Jadi ini saya enable Ya seperti itu Kemudian kita masuk ke bagian Boot Option Ini dimasuk Terus kemudian kita fokus Ke secure boot ini Ya Secure boot ini Kita disable kan Enter Enter Terus kemudian kita disable kan Oke jika sudah seperti ini Ini tidak perlu diatur dulu ya Yang order ini tidak perlu Karena kita akan masuk ke sini lagi nanti Selanjutnya kita tekan F10 Di keyboard Ini dia F10 Untuk Save Exit dan save Kemudian kita Escape Eh sorry Kemudian kita enter Oke setelah itu kita tekan F9 Tekan F9 untuk masuk ke boot priority Ya kita tekan F9 nya Nah sampai dengan sini Nah seperti ini Ini adalah konfirmasi Apakah kita mau betul-betul mengganti Secure boot tadi Kita dengan cara Mengketik ini ya 2509 Plus enter Untuk Ibaratnya untuk Me-Ihakan Gitu Ini adalah secure bootnya Jadi kita masukkan 2509 Ya 2509 Enter Nah kita masuk Nah seperti sudah Nah kalau sudah masuk seperti ini Barulah ada pilihannya Sandisk Ini kita pilih Ke bawah Dan kemudian kita enter Oke maka dia akan Masuk ke Dalam sistemnya ya Dia akan loading dulu Oke dan dia akan masuk ke Tampilan Windows setup Nah kalau sudah sampai sini Ini silahkan teman-teman lanjutkan untuk menginstallnya Sini gitu ya Misalkan ini next Kalau sudah sampai sini Biasanya teman-teman sudah Bisa melanjutkan sendiri ya Intinya dalam konfigurasi tadi Kita mengenablekan Intel Virtualization Technology ya Supaya di VirtualBox atau VMware Itu terbaca 64 bitnya Dan kemudian kita disablekan secure bootnya Nah ini kalau sudah sampai sini Sudah bisa Dan saya rasa teman-teman sudah bisa untuk melanjutkannya Oke sekian dulu video dari saya Semoga berhasil Semoga bermanfaat Like video ini jika kalian suka Dislike aja jika kalian tidak suka Sampai ketemu di video saya selanjutnya Terima kasih dan Stay Class Sub indo by broth3rmax Terima kasih.